Harga slime-nya Rp140.000. Jujur, slime-nya ada yang nggak enak banget sih. Mencarim! Hai guys, balik lagi di channel Youtube, Stefan. Jadi, di depan mata aku udah banyak banget slime dari berbagai macam negara. Nggak? Ini slime yang udah aku beli dari all shop-all shop yang ada di Indonesia. Mulai dari yang paling viral di TikTok, yang paling baru, sama yang paling lucu, dan yang paling harganya paling affordable, segala macem. Udah aku kumpulin semua mereka di sini jadi satu. Nah, terus sekarang di TikTok tuh slime lagi rame banget, kayak lagi ada adama gitu lah. Akhirnya aku mikir, apa aku cobain slime mereka aja ya? Dan ada yang kayak dari sini aja wanginya udah cium. Aku sendiri udah main slime kayak 8 tahun lebih, dan aku juga udah pernah jualan slime. Jadi, aku nggak sabar banget buat cobain slime mereka. Nah, harganya sendiri mulai dari Rp20.000 sampai Rp140.000. Coba, mana yang Rp140.000 ya? Di sini totalnya ada 13 slime, dan aku bakal cari 13 slime terbaik dari mereka semua. Kira-kira yang mana ya? Tapi sebelum mulai ke videonya, make sure kalian udah subscribe aku belum. Hayo, udah kan? Supaya kalian nggak ketinggalin video-video aku lainnya. And yap, langsung aja kita mulai. Pertama, ini ada tofu slime dari potato slime. Nih guys, dia teksturnya kayak gini. Dia tofu, tapi lumayan padet. Kalau tofu tuh emang patah-patah gini. Tapi tekstur padetnya enak. Yang kayak bener-bener nggak lengket sama sekali, dan siapapun bisa mainin ini. Tuh. Enak sih. Aku suka sama tofunya, karena tofunya bener-bener nggak lengket sama sekali. Yang ini aku kasih nilai 7 per 10 lah. Next, mereka tuh juga punya water jelly slime. Ini kayak si water slime. Itu kayak water slime yang kenyal-kenyal gitu loh guys, tau kan? Terus di dalamnya juga ada bebeknya, lucu banget. Tuh, dia water slimenya kayak gini. Ini jujur lebih ke tofu slime sih dibanding water slime. Cuma karena warnanya bening, jadi kayak water slime ya. Yang ini aku kasih nilai 6 per 10. Next, aku bakal cobain original slimenya. Nih guys, kita coba mainin. Wah, ini kekerasan menurut aku. Guys, aku harus jujur, kalau punya potato, original slime-nya kekerasan. Nih, sampai misalnya kayak aku tarik gini aja, dia nggak bisa tuh. Dia malah langsung patah. Cuma aku udah coba mainin yang kayak pelan-pelan pun dia masih kekerasan. Mungkin karena supaya kayak di pengiriman tuh nggak mencair kali ya. Kalau yang ini, aku harus kasih 4 per 10. Sorry banget. Next, aku bakal coba punya zinin slime. Yang ini tuh yang harganya Rp 140.000. Pertama, kita bakal coba yang Tosuni Pudding. Ini lucu banget. Dia kayak clay, terus bawahnya clay slime. Nih. Eh guys, tapi wangi dia enak banget loh. Kayak wangi coffee-coffee yang... Coffee minuman beneran gitu. Tapi punya zinin slime ini emang stetsinya bagus banget sih. Se-elastis itu. Tuh guys, dia kalau udah dicampur jadinya kayak gini. Jujur enak. Terus kayak clay-nya juga soft banget. Mungkin dia mahal karena ada clay-nya. Terus juga ya mungkin karena sandri mirip-mirip slime luar negeri kali ya. Yang ini aku kasih nilai 7 per 10. Next, aku pengen banget cobain cloth slime-nya mereka. Ini cloth slime-nya aku lupa harganya berapa. Setau aku juga lumayan. Cuma teksturnya enak sih kayaknya. Eh, empuk banget loh cloth slime-nya. Tuh guys, dia kayak seratnya halus banget. Nih, biasanya cloth slime yang bener dia tuh bisa langsung dikeluarin dari cup-nya langsung. Tuh guys. Jadi, cara main cloth slime lu ditarik-tarik kayak gini nih. Tuh. Ya, tarik-tarik gini aja. Terus biasa guys, kalau cloth slime itu ada residunya. Dan ini, residunya hampir gak ada tuh. Tangan aku bersih. Wow. Guys, enak banget. Serius, aku gak bohong. Dan biasa kalau misalnya kayak selan-selan ditariknya tuh harus hati-hati. Tapi liat nih, aku nariknya aja gak perlu hati-hati. Ini kayak ditariknya gampang banget. Terus residunya juga pas, suangnya enak. Gak nusuk sama sekali gitu. Yang ini aku kasih nilai 9 per 10. Next, aku mau coba Ghibli water-nya mereka. Ini tuh kayak water slime gitu. Dia super jelly banget, makanya aku kayak penasaran. Jadi, kita coba. Wih. Eh, lucu banget sumpah. Ini berhasil sih, water slime-nya berhasil. Dia kayak enak banget nih, kalau misalnya kalian suka slime yang gak lengket, tapi kayak pengennya kenyel-kenyel. Tuh. Wih. Yang ini aku kasih nilai 8 per 10. Next, ini ada yang yellow dating. Ini ada kayak bebeknya gitu, sama ada slime-nya juga warna kuning. Kita coba buka. Kok gak ada wanginya ya? Ini bebeknya kita keluarin dulu. Ini. Wih, lucu banget. Oke, langsung kita coba. Wuuuuh. Aku suka yang ini. Aku suka banget teksturnya. Kita coba keluarin. Ini guys, tuh. Enak banget. Ini kayak perpaduan clay slime sama original slime gitu. Terus yang aku bener-bener suka guys, punya Zenin slime ini semuanya stretchy banget. Dan gak lengket, woy. Aku udah cobain beberapa slime yang ada di Indonesia dari dulu. Punya Zenin slime teksturnya paling unik. Dia kayak beda sendiri gitu, gak tau-kenapa. Ini kayak bahannya tuh kerasa beda gitu loh. Yang ini aku kasih nilai 7 per 10. Karena gak ada wanginya. Kalau ada wanginya mungkin aku kasih 8 atau 9. Next, aku bakal coba. Ini slime dari namanya tuh Pick Your Slime. Dia kayak punya cloth slime. Ini lumayan menarik ya. Karena slime dia tuh sempat viral. Gada-gada dia yang bilang, dia tuh ratu cloth slime. Dan aku penasaran banget sebenernya. Bener. Sebentar guys. Wanginya berasa banget, leci banget. Ini soft banget sih sebenernya. Emang soft banget, empuk banget. Cuma basah banget dan tesidunya juga banyak. Nah, ini yang aku kasih nilai 6 per 10. Nah, sekarang aku mau coba. Dia tuh punya namanya klepon slime. Kayak gini tuh kleponnya. Apakah wanginya beneran klepon? Uh, ada plastiknya. Nah, klepon slime-nya tuh udah kayak gininya. Guys. Guys, pas dicampurin malah jadi kayak gini. Padahal wanginya enak banget. Aku coba pakein slime activator aku sendiri. Oke. Mencair loh ya. Ini untung nangku abis kena activator nih guys. Makanya masih bisa aku pegang. Tuh guys, jadinya kayak gini. Udah aku benerin. Ini teksturnya kayak tofu yang kena snow gitu loh. Yang ini aku kasih nilai 2 per 10. Next, ini ada slime dari Joybox. Ini tuh punya Jessica. Ini kayak Jessica tuh tetangga gue sebenernya. Oke, kalian bingkirkan kayak, kenapa sih Stephen sering banget ketemu Jessica? Karena kita tetanggain guys. Kita kayak kalau misal lapet nih, Steve mau makan gak? Nah, ini tuh kita ke depan bareng makan. Nah, punya Jessica nih baru banget nih all shop-nya. Tapi pas aku liat kayak lucu banget. Ada yang Yudi, ada yang nyong-nyong. Sumpah Jess, ide lu sih bener-bener kocak sih Jess. Tapi meskipun Jessica temen gue, aku bakal nilai jujur. Karena kita tidak boleh bias siapapun di sini. Nah, yang Yudi liat nih guys. Dia udah packaging kayak gininya. Terus ada juga si clay-nya. Ini kayak yuppie-yuppie-nya gitu. Terus ada sendoknya. Clay-nya. Clay-nya sih udah agak keras ya. Tapi gak apa-apa. Tapi masih oke banget guys kalau dicampur. Karena kalau misal clay keras dicampur ke slime, dia masih bisa nyatu. Ini kayak original slime gitu deh kayaknya. Wah. Surprisingly, teksturnya enak banget. Emang dia menurutku agak kepadetan. Cuma masih enak gitu loh. Dan kalau misal slime dibikin kepadetan itu, biasanya supaya di pengiriman tuh gak mencair. Kita coba si Yudi ini. Wanginya kayak wangi to be fruity gitu. Cinep woy. Cuma emang agak padet. Ngerti kan? Tuh. Cuma aku kasih perbandingan ya. Keras sama padet. Kalau ini padet dia tuh masih bisa diginiin nih. Nih. Tuh. Ini kalau padet dia masih bisa diginiin. Yang ini aku kasih layak 8 plus 10. Next ini ada nyom-nyom slime. Kita coba mainin. Ih. Laju banget. Ih. Wangi coba-nya enak. Terus yang ini clay-nya gak keras tuh. Kalau yang tadi clay-nya agak keras menurutku. Hah. Wangi coklatnya tuh gak nyegah gitu loh. Kayak gak sakit itu nguraukan wanginya. Ini aku kasih nilai 9 plus 10. Oke guys. Sekarang kita bakal kasih ranking ya. Kita dari nomor 1 sampai nomor 4. Siapa yang paling bagus? Oke. Kalau aku jujur. Pertama aku paling suka sama Dari box-nya guys. Enak banget teksturnya. Originalnya pas. Wanginya pas. Harganya murah juga. Semuanya tuh pas. Dan menurut aku packaging-nya niat. Jadi kayak kalau misalnya aku orang awam. Aku beli. Aku pasti bakal suka. Nomor 2-nya udah pasti diberanggung sama Zinning Slime. Karena dia varianya banyak banget. Mulai jadi kayak water slime. Terus ada snow slime juga. Packaging-nya rapi. Bagus tuh. Detailnya bener-bener ada semua gitu. Ornamennya juga banyak. Semua banyak banget ornamennya guys. Tuh. Ada kayak gini-gini. Terus masih banyak banget yang belum aku buka ornamennya. Habis itu ketiga. Aku bakal kasih nilai ke si potato slime nih. Kenapa? Karena meskipun dia kekerasan. Tapi wanginya enak. Terus juga slime-nya tuh gak fail. Kayak tofu slime-nya enak. Paling minusnya kayak ya agak kekerasan aja. Cuma kan nanti kalau udah lama. Kan dia pasti pas kan teksturnya. Oke packaging dia rapi. Aman. Gak ada yang bocor sama sekali. Dan harganya murah. Keempat. Sorry to say. Aku ada kasih ke pick your slime. Pertama karena. Hampir semua slime-nya aku belum nemu ada yang oke. Let's say kayak ada DC cloud-nya. Tadi residunya banyak. Terus basah banget juga. Terus juga yang si kleponnya. Dia mencair banget tadi. Aku yakin mungkin someday bisa improve lebih lagi. And yep. Segitu dulu aja review aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. And yep. See you on next video guys. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!